Selesai kabar, penggerupakan Kepala Desa Wadgalih, Kabupaten Pasuruan, menyeruak Oknum Ibu Kades akhirnya muncul ke publik. Oknum Ibu Kades itu terpantau mendatangi Polres Pasuruan untuk melaporkan akun media sosial yang mengunggah video atau foto yang tidak sesuai fakta. Akun media sosial itu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Ibu Kades itu terpantau mendatangi Polres Pasuruan pada Jumat 26 Maret 2021. Saat membuat laporan, Ibu Kades itu terlihat tak banyak bicara dan diwakili oleh anggota tim kuasa hukumnya, yakni Musovak. Dikutip dari surya.co.id, Musovak menjelaskan kedatangan kliennya ke Polres yakni untuk melaporkan pemberitaan di sebuah media sosial yang disebutnya tidak sesuai fakta. Selain itu, menurutnya laporan ini dibuat karena Ibu Kades yang kecewa dan tidak terima dengan adanya pemberitaan dengan mengunggah gambar setengah telanjang. Musovak lantas menegaskan bahwa gambar itu bukanlah foto Ibu Kades. Ia menyampaikan pihaknya melaporkan akun media sosial itu dengan dugaan pencemaran nama baik. Namun, anggota tim kuasa hukum Ibu Kades itu tidak mengunggap apa nama akun media sosial yang dilaporkan pihaknya. Pihaknya pun berharap Polres Pasuruan bisa bersikap profesional dengan menindak kelanjuti laporan ini. Sebelumnya, Kades Watgali, yakni RK, angkat bicara dan membantah soal dugaan perselingkuhannya dengan bawahannya. Wanita 38 tahun itu juga tidak terima atas aksi penggerebekan yang dilakukan suami dan warga. Menurutnya, saat penggerebekan itu, ia duduk di ruang tamu bersama pria yang merupakan anak buahnya itu, bukan di dalam kamar. RK juga menyebut pemberitaan bahwa ia kabur tanpa busana itu tidak benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!